Pemirsa Hasanah mau tahu resep bahagia simaklah hadis riwayat Abu Daud berikut ini Suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke masjid dan menemukan seorang dari kaum ansur yang bernama Abu Umamah Dia tampak murung dan gelisah Rasulullah mendekatinya dan bertanya ada apa gerangan Abu Umamah menjawab, saya gelisah memikirkan hutang-hutang saya wahai Rasulullah Rasulullah melanjutkan, maukah engkau aku ajarkan suatu doa jika engkau panjatkan Allah akan lenyapkan kegelisahanmu dan lunas hutang-hutangmu Tentu saja wahai Rasul, jawab Abu Umamah Rasul pun mengatakan, setiap pagi dan petang hari ucapkanlah Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan Dari lemah dan malas, dari sifat pengecut dan kikir, dari lilitan hutang dan dikendalikan orang Abu Umamah mengatakan, aku pun menjalankan seperti yang diperintahkan Rasul dan Allah menghilangkan kegelisahanku dan hutang-hutangku pun lunas Terdapat empat poin dalam doa Rasulullah Kegelisahan dan kesedihan, lemah dan malas, pengecut dan kikir, lalu keempat lilitan hutang dan dikendalikan orang lain Adakah salah satu sifat dalam doa Rasulullah itu sedang kita alami? Maukah kita berlepas daripadanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Hasanah Trans 7 Dalam doa yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Umamah, Rasul mengajarkan agar berlindung dari ham wa hazan Keduanya merupakan bahasa Arab Ham biasa diterjemahkan menjadi gelisah, sedangkan hazan menjadi sedih Ham atau gelisah merupakan suatu bentuk emosi, perasaan tidak tenang tentang sesuatu akan terjadi Seperti khawatir tentang hasil tes, tentang karir, tentang rezeki, jodoh dan lain sebagainya Berbeda dengan hazan atau sedih yang merupakan emosi dan perasaan menyangkut sesuatu yang telah terjadi Misalnya, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, kehilangan barang berharga, gagal dalam memanfaatkan kesempatan dan sejenisnya Baik gelisah atau sedih, keduanya merupakan perasaan yang sangat manusiawi dan dapat menimpa siapa saja Perasaan sedih dan gelisah keduanya merupakan emosi yang akan berdampak terhadap fisik dan perilaku Dalam batas wajar hal ini dapat dimaklumi Tapi perasaan sedih dan gelisah yang terjadi terus-menerus dapat mengarah pada depresi Seseorang yang mengalami depresi biasanya akan diikuti oleh gangguan nafsu makan Akibatnya berat badan dapat meningkat atau menurun drastis Penderitaan depresi juga mengalami kesulitan tidur Sulit berbicara, bergerak lebih lambat daripada biasanya Kehilangan kepercayaan diri atau merasa tidak berharga Selain itu, mereka juga merasa sangat bersalah dan mengalami kesulitan berpikir atau berkonsentrasi Yang lebih berbahaya adalah depresi dapat mengarah pada keinginan untuk menyakiti diri sendiri Atau bahkan bunuh diri untuk mengakhiri hidupnya Depresi dapat mengarah pada gangguan kesehatan Seperti sakit di ulu hati, sakit kepala yang menahun, sakit kulit, dan penyakit lainnya Terkadang orang yang depresi tidak menyadari kalau dia terkena depresi Berbagai gejala tadi dianggap penyakit biasa Tidak salah jika salah satu kenikmatan yang ada di surga adalah dicabutnya rasa takut Sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam firmannya ketika menceritakan dialog penghuni surga Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar maha pengampun lagi maha mensyukuri Al-Quran Surah Fatir ayat 3